at ProSatu Padang Facebook ProSatu RRI Padang Mobile Application RRI Play ProSatu RRI Padang Kanal Inspirasi ProSatu RRI ProSatu RRI Padang Kanal Inspirasi Berengar zona edukasi untuk hari ini Kita akan Bersama dalam ruang hukum Dan untuk hari ini Kita akan membahas tentang Konsekuensi yuridis terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Atau PT Perorangan Di Indonesia, mungkin diantara kita Masih banyak yang belum mengerti Tapi tenang saja pendengar Malam hari ini saya akan coba tanya-tanya Juga ke narasumber kita Ada Bapak Tri Firdaus Akbar Shah SHMH Selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Atau PP ini Kita coba sapa dulu Assalamualaikum Pak Firdaus Waalaikumsalam Sehat Pak Firdaus Ya Alhamdulillah jernih sampai disini Pak Firdaus sehat Pak Firdaus Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita juga undang pendengar Pastinya yang ingin tanya-tanya juga Karena mungkin masih banyak juga Di antara pendengar yang belum tahu Apa itu PT Perorangan Ya nanti bisa bergabung juga Pendengar melalui line telepon kita Di 812 878 Atau via WhatsApp di 0811 66 66 975 Kita tanya dulu Sebelum nanti kita akan tanya-tanya tentang konsekuensi yuridis Pak Tri terhadap PT Perorangan di Indonesia ini Sebenarnya kalau untuk PT Perorangan Mungkin masyarakat masih belum tahu Biasanya masyarakat taunya PT Perorangan saja PT Perseroan Terbatas saja begitu Tidak ada yang namanya PT Perorangan Sebelum melangkah lebih jauh Pak Firdaus mungkin bisa disampaikan dulu Seperti apa PT Perorangan tersebut Ya terima kasih Mbak Fondi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat datang untuk kita semua Ini menarik Topik malam ini menarik Karena PT Perorangan ini Pertama kali dan satu-satunya di dunia PT Perorangan ini merupakan terobosan Yang dibuat oleh Pak Jokowi Seperti mana yang dinyatakan dalam pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja UUJK Di situ Pak Jokowi Ingin menyederhanakan proses bisnis Sehingga mampu menciptakan kemudahan bisnis di Indonesia Ujung-ujungnya akan banyak menciptakan lapangan kerja PT Perorangan ini adalah Perseroan Terbatas merupakan badan hukum Yang didirikan oleh satu orang Hanya satu orang Selama ini PT Perorangan Terbatas itu didirikan oleh dua orang Dua orang itu adalah sama seperti adanya perjanjian Persekutuan antara dua orang Berjanji mengikatkan diri Membuat satu badan hukum Dengan menaruh modal Untuk menjalankan usaha Itu PT yang selama ini berjalan Tapi Untuk mendukung Legalitas Yang namanya usaha ini kan Mau gak mau Kalau usahanya yang berjalan Biasanya kan minta support dari bank Sementara kalau dari bank itu kan Mana legalitasnya Gak bisa hanya Ini usaha saya ini Gak bisa Ada legalitasnya Ada badan hukumnya Nah shortcut ini Terobosan ini Yang dibuat Di dalam UU CK Dengan undang cipta kerja Pasal 123 Bahwa Usaha mikro Yang modalnya di bawah 5 miliar Bisa mendirikan Perseroan Terbatas Dia sebagai pemegang saham Dia sebagai direktur Dan itu akan keluar SK nya Kemarin Oktober kemarin Saya kebetulan Sama-sama Pak Menteri dan Pak Dirjen Aku juga Di Launching Perseroan Perorangan di Bali Oke Gitu Di Indonesia ini Usaha UMKM itu ada 64 juta Cukup banyak berarti ya Pak Ferdaus 64 64 juta Berarti cukup banyak Juga ya Banyak sekali Dan itu Belum badan hukum Diharapkan Oleh pemerintah 10% Atau 20% Itu akan Menggairakan Perekonomian Yang kita Begitu Apakah untuk menjadi PT Perorangan ini Itu ada Jenis usaha Yang ditentukan Begitu Pak Ferdaus Atau Memang seluruh jenis usaha Bisa menjadi PT Perorangan Bisa Bisa Tapi Jenis usaha Misalnya Jenis usaha Dia mau Finance Bergerak di bidang Keuangan Yang gak bisa Itu adalah PT-PT khusus Ini khusus untuk Mikro kan Misalnya dia Jualan Dia buka Restoran kecil-kecilan Dia buka Konveksi Dia buka Misalnya Ya Pabrik tahu Ataupun Dia buka Usaha dagang-dagangan Gitu loh Oke Kalau misalnya usaha-usaha khusus PT-PT khusus Misalnya dia mau Bergerak di pertambangan Dia mau bergerak Di bidang keuangan Itu gak bisa Perhubungan Berarti memang Kalau yang untuk khusus Bergerak di usaha Bidang khusus Ini tidak bisa Dijadikan PT Perorangan Begitu ya Tapi segala jenis usaha Mulai dari Usaha pakaian mungkin Ataupun usaha makanan Berarti bisa ya Pak Ferdaus Iya Oke baik Apalagi sekarang ini kan Banyak usaha-usaha yang online nih Usaha-usaha online Nah itu Disupport benar Sama pemerintah itu Oke Yang sudah siap itu Bank BRI Eh sorry Bank Mandiri Dan Bank BNI Oke berarti Memang luar biasa Support dari pemerintah Untuk mendukung Usaha Mikro Yang dibentuk Oleh masyarakat Begitu ya Pak Ferdaus Betul Nah Selain dari Kalau tadi Pak Ferdaus mengatakan Untuk PT Perorangan ini Bisa didirikan oleh Satu orang Nah selain itu Apa lagi perbedaan Antara PT Biasa Dengan PT Perorangan ini Pak Ferdaus Kalau PT Biasa itu Ya biasa Ada dua orang Atau lebih Sebagai pemegang saham Dia bisa menunjuk Komisaris Direktur Dan menjalankan Usaha-usahanya Dia bisa Meningkatkan modal lagi Dia bisa memanggil lagi Pemegang saham yang lain Jadi bisa menambah Tapi kalau PT Perorangan Hanya satu orang Hanya satu orang Tidak boleh Misalnya Dia satu orang Sebagai pemegang saham Dia mau ngangkat seseorang Untuk jadi direktur itu Tidak bisa Oke Berarti memang mutlak Satu orang ya Ya Ini segmennya kan Segmented Untuk UMKM Oke baik Berarti memang Kalau ingin mengangkat Orang lagi Ini tidak boleh ya Begitu Pak Firdaus Memang hanya Dia seorang Iya Oke baik Nah kalau untuk Mendirikan PT Perorangan Sendiri Ini bagaimana caranya Pak Firdaus Tinggal daftar Tinggal daftar Daftarnya kemana Pak Firdaus Di online Di KUHAM Cari ada di website Kita sekarang sudah Banyak Apa namanya Website sudah gampang Di Google Dari Di situ ada Untuk pendaftaran PT Perorangan Nanti diminta NBWP Minta KTP Ada beberapa Surat pernyataan Alamat diminta Alamat Perorangan dimana Gitu loh Ada Mengisi form Pendirian Dan Mengisi itu Selengkap Nama Nama Perseroannya Nama perseroannya Kan dicek dulu Jangan sampai ada yang Dombol-dombol Tempat Kedudukan perseroan Alamat lengkap Jangka waktunya Diisi Ada formnya di situ Maksud dan tujuan Usahanya apa Modalnya berapa Modal dasarnya berapa Modal ditempatkan Jumlah sahamnya berapa Itu Ya mungkin konsultasi ya Maksudnya berapa Menempatkan Harga saham Nilai nominalnya Modalnya Mungkin harus konsultasi Sama notaris Oke baik Kalau untuk syarat khusus Yang harus dipenuhi Oleh seseorang Yang ingin mendirikan PT perorangan ini Apa saja nih Pak Firdaus Syarat khusus KTP dan MPWP Oke Hanya dua itu saja Hanya dua itu saja Oke Baik Jadi cukup Usaha Otomatis Kalau gak ada usaha Gimana cara daftar Pak Firdaus Nanti kan ada Disitu Maksudnya apa Usahanya Jenis usahanya apa Harus diisi juga Oke Baik Meskipun lewat online Tapi legalitasnya Diakui ya Pak Firdaus Diakui 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 Selama ini Perseroan terbatas Yang biasa Yang umum Itu SK nya juga Kita print Oke Sudah gak dikirim-kirim lagi Beberapa tahun terakhir ini Aku online Sejak 2006 Atau 2004 ya Sudah 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 Cetak SK Dimana SK nya sudah Ditanda tangan Gitu Mbak Boni Oke Nah sejak Diresmikan tadi Katanya dari Bulan Oktober ya Pak Firdaus Bulan Oktober Berarti bulan ini Baru diresmikan Iya Baru di launching Kemarin Oke Sebentar Tanggal berapa ya Kemarin saya lupa Saya awal-awal Tanggal 8 Kalau gak salah ya 8 Oktober Oke Tanggal 8 Oktober Berarti memang baru sekali ya Pak Firdaus Baru sekali Berarti sosialisasi ini Belum terjalin Untuk masyarakat Belum Ada beberapa daerah Dari kementerian Juga sudah Sudah melakukan sosialisasi Kemarin saya Dengar katanya Di NTB Terus ada lagi Kemarin Di beberapa daerah Gitu loh Oke Dan itu akan Disosialisasi oleh Rumham Sejak tanggal 8 Oktober Ini sudah di launching Sampai saat ini Apakah masyarakat Yang ingin mendaftar Sudah bisa mendaftarkan dirinya Pak Firdaus Kemarin pada saat launching itu Ada Kira-kira 14-15 ya Langsung Langsung mendaftar Oke 14 jenis usaha Yang mendaftarkan Iya Oke Itu baru launching saja ya Setelah launching Setelah launching Langsung mereka daftar Langsung keluar SK Pada malam itu juga Oke Berarti cukup cepat Begitu Pak Firdaus Cepat Dengan sistem digital sekarang Tidak lagi sistem analog Sistem digital sekarang Sudah Semua Semua ada di genggaman Katanya Benar Oke Nah kalau kemudahan Kemudahan Serta keuntungan Yang mungkin bisa didapatkan Oleh masyarakat Yang mungkin ingin Menjadikan usahanya Itu sebagai PT Perorangan Ini apa saja nih Pak Firdaus Ya Kemudahan Kemudahan Dia kalau misalnya Bagus bisnisnya Dia bisa minta Bantuan modal Ke bank Oke Bank akan memberikan Bantuan modal Dan bimbingan Dan bimbingan Jadi Terkadang kan Teman-teman yang punya Usaha mikro ini Manajemennya kan Manajemen Kantong kiri Kantong kanan Atau kantong kanan Kantong kiri kan Gitu loh Nah itu akan Dibimbing nanti Oke Dibimbing oleh Pihak bank Bagaimana cara Mengelola keuangan Bagaimana cara Pembayaran pajak Pajak wajib Iya benar Gitu loh Pajak wajib Oke Berarti Memang banyak sekali Keuntungannya Juga dapat bimbingan Begitu ya Dari pihak banknya sendiri Iya Oke Nah Pak Firdaus Kalau Berbicara tentang Modal tadi nih Pak Firdaus juga mengatakan Apakah ada ketentuan Ataupun ketetapan yang Diberikan Untuk modal awal Pendaftaran Jadi PT Per orang Ini Pak Firdaus Boleh Maksimal Itu sampai dengan 5 miliar Maksimal Maksimalnya 5 miliar 1 miliar Boleh Mau 2 miliar Boleh Oke Untuk batasan minimalnya Apakah ada Pak Firdaus Hmm Ada minimal Oke Berarti terserah saja ya Iya Terserah Oke Jadi 0 sampai 1 miliar Itu termasuk Usaha mikro Nanti ada Apa Dari Pengelolaannya Modalnya 1 miliar Omsetnya Sampai dengan 2 miliar Termasuk itu Maksimal Sampai dengan 5 miliar Oke Maksimalnya 5 miliar Tidak boleh Lebih lagi Dari 5 miliar Pak Firdaus Jadi usaha Jadi usaha Usaha mikro Sampai dengan 1 miliar Lalu Usaha kecil Lebih dari 1 miliar Sampai dengan 5 miliar Oke Baik Kita undang Pendengar Di 812878 Bagi Anda yang ingin Bertanya-tanya juga Seputar PT Perorangan ini Pendengar Siapa tahu Anda juga tertarik Ingin membuka Usaha Dan Langsung Melegalkan Usaha Anda Dengan PT Perorangan ini Silahkan Di 812878 Atau 0811 6666975 Pak Firdaus Nanti setelah Seseorang itu Ataupun Seorang yang sudah Membuat usaha Melalui PT Perorangan ini Dan terus Berkembang dengan Pesat Sehingga Lebih besar Usahanya Apakah nanti Bisa Dijadikan Ke PT Biasa Pak Firdaus Sangat Bisa Sangat Bisa Itulah Makanya Dengan adanya PT Perorangan Dia Berusaha Dia Namanya usaha Biasanya Dapat dukungan dari bank Dapat pinjaman dari bank Nah Kalau dia berkembang Terus Berkembang Terus Dia pasti akan Tambah modal lagi Dia akan minta Bantuan lagi Pemegang saham Masuk Atau dia Mengangkat Direktur Atau komisaris Gitu Itu bisa berubah Menjadi PT biasa Apakah prosedur Ataupun Data-data Administrasinya Ini akan Diurus kembali Atau tetap Dilanjutkan Pak Firdaus Otomatis Kalau misalnya Ada perubahan Itu datang Ke notaris Nanti Dibuatkan Berita acara rapat Dibuatkan akte Oleh notaris Lalu Notaris Akan melaporkan Kepada Umham Oke Pak Firdaus Kita tahan dulu Kita terima dulu Penelpon ini Halo Selamat malam Selamat malam Dengan siapa ini Pak? Dengan Deddy Ya Bang Deddy Silahkan Pertanyaannya Terima kasih Pak Firdaus Silahkan Silahkan Pertanyaan saya Terima kasih Terbentuk PT ini Kewajiban Perpajakannya Apa saja Yang harus kita Bayar Oleh Beneripas Semacam pajaknya Terima kasih Pak Firdaus Baik Terima kasih Bang Deddy Sudah bergabung Malam hari ini Ini tentang pajak Jika sudah Membentuk PT ini PT per orangan ini Apakah Kewajiban Perpajakan Harus Ditanggulangi Ataupun Dilaksanakan Wajib Wajib Kalau untuk Usaha Usaha mikro itu Pajaknya Pajak penghasilan Hanya Satu persen Oke Untuk PT per orangan Satu persen Iya Oke Berarti sangat Kecil sekali Pajaknya Pak Firdaus Iya Oke Selain banyak Kemudahan Ternyata Pajaknya kecil Pendengar Iya Iya Betul Oke Baik Selain pendengar Untuk Anda Yang masih ingin Bergabung For Ditungku Di line Telepon kita Di 812 878 Atau Di 0811 6666975 Dan jangan lupa juga Saksikan perbincangan Kita malam hari ini Di channel youtube RRI Pro Satu Padang Pak Firdaus Sebelum jeda Foni juga Ingin bertanya lagi ya Nah setelah Di Berkembang Sangat pesat Usaha tadi Seperti yang sudah Foni katakan tadi Begitu ya Mungkin untuk Data-data Ataupun Administratif Ataupun surat-surat Lainnya Yang harus Dilengkapi Selain yang Pak Firdaus Katakan tadi Apa Apalagi nih Pak Firdaus Hanya itu aja KTP dan NPWP Mbak Nama Diisi suara pernyataan Alamatnya Dimana Alamatnya Dimana Lalu Apa namanya Usahanya Apa Yang Assalamualaikum Kita jeda Kita terima lagi Satu penelpon Berikut ini Halo Halo Selamat malam Assalamualaikum Dengan siapa ini Dengan Dengan siapa bu Dengan Bu Lenny Bu Lenny Silahkan Silahkan pertanyaannya Selamat malam Selamat malam Malam Bu Kebetulan Saya notaris Kabupaten Agam Notaris Di Kabupaten Agam Iya Silahkan Pak Iya Saya menurut Gini Hakekatnya Persibat Terbatas itu Kan satu Perjanjian Haranya putus-putus Oh putus-putus Iya Agak kurang Jelas sih nih Oh Sekarang Sudah jelas Mbak Silahkan diulangi Bu Lenny Malam Pak Firdaus Saya Lenny Notaris Dari Kabupaten Agam Anggotanya Anggotanya Iya Siapa Oh hakikatnya Persibatuan Terbatas ini Kan adalah Sebuah perjanjian Sedangkan Buat PT Perseorangan Hanya didirikan Oleh satu orang Iya Bagaimana Memang pernah datang Kepada saya Pak Untuk bikin PT Perorangan Dalam waktu itu Pengurusan apotek Tapi waktu itu Belum ada sistemnya Di HU online Jadi Yang saya mau tanyakan Apakah Kita sebagai notaris Tidak melanggar Dari hakikatnya Perseruan terbatas Karena sifatnya Perjanjian Sedangkan sekarang Hanya didirikan Oleh satu orang Iya Baik Oh Apakah Berun memang Kita gitu Pak Bikin Dan tidak melanggar Dari ketentuan Perseruan terbatas Maupun UJN Makasih Pak Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam PT Perorangan itu Ada perjanjian gak Di dalam PT Perorangan Gak ada kan Tidak Tidak ada perjanjian Di dalam PT Perorangan Hanya dia sendiri Dia sendiri Jadi gak pake perjanjian Makanya Gak perlu pake akte notaris Hakikatnya Akte notaris itu adalah Akte perjanjian Antara dua pihak Atau lebih Yang Menggabungkan Menggabungkan Uangnya Dijadikan Modal Dalam bentuk Saham-saham Dibentuklah PT Biasa Tapi kalau PT Perorangan Dia hanya sendiri Dia tidak ada Perjanjian Di dalam PT Perorangan tersebut Hanya sendiri Kecuali Nanti PT Sebentar PT Perorangan Tidak melibatkan notaris PT Perorangan Tidak melibatkan notaris Memang Teman-teman Sempat Anu ya Notaris Sempat Apa ya Ini kok Bikin PT Selama ini ke notaris Kok ini bikin PT Gak melalui notaris lagi Sebenarnya Ini adalah pancingan Yang diberikan oleh pemerintah Agar Usahanya Meningkat PT Perorangan Pada saat Dia mengingkat Meningkat Dia akan membuat Perjanjian pasti Misalnya Dia menambah Modal Menambah Pemegang saham Atau Mengangkat Direktur Otomatis Kembali ke notaris Oke Nah dari 64 juta UMKM Yang ada di Indonesia Yang sekarang ini Tidak ada Badan hukum Kalau 10 atau 20 persen Anggap aja 10 persen Berarti 6 juta 400 Badan usaha 6 juta 64 juta 6 juta 6 juta 400 Badan hukum Pasti akan Pasti dari 6 juta 400 itu Pasti ada yang akan Membesar Nah dengan membesar ini Dia akan pasti akan datang ke notaris Jadi Ini pancingan Pancingan dari Apa namanya Secara gak langsung itu Pancingan kepada Dan Dan ada manfaatnya juga Bagi notaris Jadi untuk saat ini Notaris gak usah Berkecil hati dulu ya Pak Firdaus Iya Iya Oke Tapi doakan saja Mudah-mudahan usaha Yang dilakukan Ini bisa berkembang Semakin pesat Sehingga bisa lari Nantinya ke notaris Pasti Pasti Notaris itu Sejalan Seiring sejalan Dengan pertumbuhan ekonomi kita Makin tinggi Jadi ekonomi Kegiatan notaris Makin tinggi juga Seiring sejalan Oke Jadi Kak Leni Jangan khawatir ya Kak Leni Untuk saat ini Oke Nanti Poni akan terima lagi Atensinya pendengar Melalui line telepon kita Di 812 878 Bagi Anda yang masih ingin bertanya Seputar topik hari ini Yaitu Tentang konsekuensi Yuridis terhadap Pendirian perseroan terbatas Atau PT Perorangan di Indonesia Sesat lagi Kita akan kembali Pak Firdaus Kita hadirkan dulu Hiburan berikut ini Tetap bersama Pro Satu Kanal Inspirasi Tentang konsekuensi Terima kasih Tentang konsekuensi Terima kasih Kau memanggil namaku Jurahkan cintamu saat ku jauh darimu Suruhlah kau yang ku harapkan Walau ku lukaimu Dapatkah ku ulang kembali Cinta yang tercipta Dan ku mulai lagi hatiku Betapa menyesalnya aku Ternyata kau tetap setia Walau aku sebut darimu Dimana ku melupakanmu Kau memanggil namaku Jurahkan cintamu saat ku jauh darimu Dan kau jurahkan cintamu Rukaimu Dapatkah ku ulang kembali Cinta yang tercipta Dan ku mulai lagi hatiku 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 Ternyata kau Ternyata kau Ku tidak terlalu membutuhkan manusia Manusialah yang membutuhkan aku Hanya saja manusia terlalu sombong Mengacukan aku Mengacukan aku Dan merusakku Hutanku gundung Lautanku penuh dengan sampah Sungai ku tercemar Bahkan keluarga ku Diburu Untuk dibunuh Aku Tengah menderita Menanggung akibat Dari apa Yang telah dilakukan manusia Aku Adalah sumber kehidupanmu Lindungilah aku Sebelum semuanya terlambat Menjaga lingkungan Menjaga lingkungan Sama dengan menjaga kita Dan generasi penerus nanti Kita memerlukan pohon Kita memerlukan air bersih Kita juga memerlukan makanan yang higienis Dan terjamin sumbernya secara alami Dengan kita menjaga lingkungan saat ini Maka telah mewariskan kehidupan Buat generasi penerus nanti Memberikan udara yang segar Air yang bersih Dan sumber makanan yang sehat Menyayangi dan menjaga lingkungan Adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya Ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng Pertama, kanker Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali Akan menyebabkan kolatasi oksidasi Yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat Kedua, struk dan sakit jantung Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak Sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol Yang berakibat pada sakit jantung ataupun struk Halo saya Rian Saya Rama Saya Kiki Saya Rai Saya Wahyu Dan kami The Massive Dengarkan RRI Pro 1 Network di seluruh Indonesia RRI Pro 1 Network Kanal Inspirasi Masih dalam zona edukasi ruang hukum untuk hari ini pendengar Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan konsekuensi yuridis terhadap pendirian perseroan terbatas atau PT Perorangan di Indonesia Dan saya masih bersama dengan Bapak Tri Firdaus Akbar Syah SHMH Selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia PP ini Hari ini kita juga undang anda melalui line telepon ya dan juga WhatsApp Pro 1 Dan perbincangan ini bisa anda saksikan juga melalui channel YouTube RRI Pro 1 Padang Pak Firdaus Ya suaranya hilang Ya Pak Firdaus Apakah nanti untuk PT Perorangan ini juga bisa bergerak di bidang ekspor dan impor seperti pada PT Biasanya Pak Firdaus? Ya sepanjang dia misalnya sekarang ini kan banyak perdagangan-perdagangannya Anu Mbak Yang barang-barang kelontong ya Itu ada ketentuan tersendiri untuk di perindustrian untuk ekspor-import Jadi kalau ekspor-import itu kelihatannya modalnya sudah cukup besar ya Jadi klasifikasinya sudah tidak bisa lagi untuk UMKM ya Oke Karena kalau untuk ekspor-import itu sudah cukup besar Omsetnya juga sudah di atas 4,8 4,8 miliar Oke berarti ada ketentuan juga ya Pak Firdaus untuk penghasilan yang mungkin dihasilkan oleh sebuah usaha yang tergabung dalam PT Perorangan ini Iya otomatis Omsetnya itu 4,8 itu yang baru dikatakan UMKM Oke 4,8 miliar Pak Firdaus Miliar Untuk ekspor dan impor ini memang tidak bisa sebenarnya untuk dilakukan di bidang usaha mikro ya Pak Firdaus Tidak bisa, karena itu sudah dianggap perusahaan besar ya Oke, sebenarnya itu PT Biasa PT Biasa, betul Oke Baik Silahkan mendengar untuk anda yang masih ingin bergabung Fondi tunggu di line telepon dan juga whatsapp kita Nah tadi Pak Firdaus memaparkan ya Begitu banyak kemudahan dan juga hal-hal yang mungkin bisa memancing minat ataupun keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat Jika menjadikan usahanya itu sebagai PT Perorangan Nah untuk kelemahannya sendiri nih Pak Firdaus Dari PT Perorangan sendiri kelemahannya ada tidak Pak Firdaus Ya mungkin bisa diwaspadai juga oleh masyarakat begitu Ya susah ya, kalau namanya usaha ini kan pasti ada naik turunnya Mbak Mendiri Tidak bersama-sama Beda Satu pemikiran dengan satu otak dengan dua otak atau tiga otak kan beda Khususannya pasti beda Nah kelemahannya disitulah Terkadang kalau misalnya PT Perorangan ini Grafiknya pasti cukup signifikan Grafik usahanya ini pasti Terkadang dia terlalu tinggi, terkadang dia down Dan yang dikhawatirkan Pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga Kalau suatu saat Suatu saat terjadi Dispute Terjadi masalah Oke, nah cara menanggulangi Meskipun PT Perorangan itu modalnya ada Berdasarkan modal yang ada dalam PT itu Kalau misalnya Kerugian itu lebih dari modal Otomatis ya Pribadi dia yang bertanggung jawab Oke, karena memang segalanya sendiri ya Pak Firdaus Sendiri, betul Oke, untung rugi ditanggung sendiri nih Pak Firdaus Iya, iya Oke, lalu apakah ada kelemahan lain Pak Firdaus dari PT Perorangan ini? Saya tidak melihat kelemahan Malahan ini dapat support dari bank ya Kalau dia berani masuk ke bank, otomatis dia akan mendapat bimbingan dari bank Saya tidak melihat ada kelemahan Oke, karena akan dibimbing oleh bank Bagaimana cara perusaha, bagaimana cara pembukuan, apa yang harus dilakukan Dan marketingnya bagaimana Gitu lah Karena Pak Firdaus dan Bank BNI sudah siap kemarin Untuk memberikan bimbingan Oke, berarti memang tinggal masyarakat kita yang memiliki usaha untuk bergabung ke PT Perorangan ini Begitu ya Pak Firdaus Nanti akan ada bimbingan-bimbingan Yang sudah disiapkan juga oleh bank-bank Yang juga sudah ambil andil dalam PT Perorangan ini Oke, baik Nah Pak Firdaus, kalau untuk kelemahan yang sudah Pak Firdaus sebutkan tadi Nah, untuk mengantisipasinya Baiknya pendengar ataupun masyarakat yang ingin tetap mendirikan PT Perorangan ini Itu baiknya seperti apa? Memanage marketingnya begitu Pak Firdaus Ya, sekarang sudah banyak Apalagi sekarang sudah zaman digital Sudah zamannya dunia Ada di dalam genggamanku Jadi, semua Hampir setiap manusia, setiap orang itu di Indonesia sudah pegang handphone Ini handphone itu banyak sekali Bagaimana cara untuk marketing Media-media sudah ada Ya, dari ke Instagram, Facebook, ke Tokopedia, segala macam disitu Nah, disitulah kita belajar Disitulah kita belajar Kita bagaimana caranya kita untuk marketing produk-produk kita Jadi, kita jangan stagnan, jangan konservatif Kita harus berubah Harus berubah Oke, manfaatkan Kita lihat, sekarang ini Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang selama ini bisa dikatakan Kalau kita mau ke supermarket, kita mau kemana, kita datang Kalau sekarang sudah enggak lagi Cukup di rumah, kita pesen, pakai handphone, barang datang Oke Nah, itu salah satu cara bagaimana untuk teman-teman di PT Perorangan ini Untuk marketing Gunakanlah, manfaatkanlah media-media yang ada Oke, baik Memang di zaman ataupun pada saat era teknologi yang canggih ini Semuanya serba instan begitu ya, Pak Firdaus Termasuk untuk mengolah usaha Menjadi, dahulunya memang ada PT biasa saja PT biasa yang memang masyarakat sudah tahu Dan itu untuk prosedur pengurusannya juga ribet ya, Pak Firdaus Nah, sekarang sudah ada yang namanya PT Perorangan, pendengar Satu orang saja yang mendirikan usaha Ini sudah bisa membentuk PT Oke Kemarin, sebelum pandemi Kita bisa lihat, semua orang ngumpul di satu ruangan untuk bekerja Ya Kita datang ke kantor Kita kerja dari pagi sampai sore Sekarang memang ada WFA Kita kerja remote, kan? Iya, Pak Firdaus ini nggak harus ke studio ya Buat ngobrol, Pak Firdaus Ya, nah buktinya sekarang ini Saya di Jakarta loh Oke Saya di Jakarta, fasilitas semua ada Saya di Jakarta Di Fatmawati Dengan RRI Padang Bisa ngobrol ya, Pak Firdaus Malam hari lagi, Pak Firdaus Oke, baik Baik, tapi sayang juga Kalau masyarakat ini tidak memanfaatkan teknologi ya, Pak Firdaus Ya Terutama di bidang usaha Oke, nah Pak Firdaus Mungkin sebelum memasuki Ataupun bergabung di PT Perorangan ini, Pak Firdaus Mungkin apa ada hal-hal ataupun kewajiban yang harus dipahami oleh masyarakat yang bergabung di PT Perorangan ini, Pak Firdaus? Sederhana sekali loh, PT Perorangan ini sangat sederhana Tidak perlu kita menguasai satu bidang Tidak perlu kita harus memahami betul Tidak perlu Cukup Memang kita meniat untuk dagang Kita punya modal Kita nyatakan modal kita tuh sekian Di dalam pernyataan itu Kita punya KTP, kita punya NBWP Kita ajukan Kita ajukan isi formulir Nah, setelah itu Nanti gampang sekali kok, Mbak Gampang sekali Cuma nama PT-nya jangan asal-asalan Lihat juga nama PT-nya Jangan asal Kemarin sempet ada yang Karena masih baru ya Ada PT BCA PT BCA Perbankan gitu loh Itu salah itu Itu dia coba-coba gitu Akhirnya sudah dirubah semua itu Oke, kalau untuk penggantian nama seperti itu Gimana nih Pak Firdaus? Nggak, kita sebelum itu kita cek dulu Cek nama dulu Karena kok di website itu Bisa kok namanya Kita mau nama PT Angi Mamiri misalnya Kita cek dulu Ada nggak nama itu? Oh sudah dipakai? Kita ubah lagi Nanti lagi PT Sejahtera Mandiri Sejahtera Mandiri Usaha Usaha Sejahtera Mandiri Kita lihat Kalau misalnya ada nama itu sudah dipakai orang Kita ubah lagi Gimana kok? Gimana sekali kok? Baik, berarti masyarakat nggak usah riwuh dengan beberapa peraturan-peraturan yang biasanya hadir di PT Biasa begitu ya Pak Firdaus Nah, kalau untuk pengaduan nih Pak Firdaus Gimana kita bisa mengadu jika memang ditemukan kendala-kendala ketika sudah mendirikan PT Perorangan ini Pak Firdaus? Ada hotline di AHU Online Direkturat Administrasi Hukum Umum Ada hotline-nya Saya lupa itu Ada di website Pak Hotline untuk itu bisa kita bikin laporan ke sana Oke, masyarakat carinya di mana nih Pak Firdaus? Di website Website AHU Yahoo ya Administrasi Hukum Umum Administrasi Hukum Umum Yahoo Oke Nah, mungkin Pak Firdaus masyarakat ataupun pendengar mungkin juga masih penasaran nih Alur pendaftaran untuk menjadikan usahanya itu bergerak di PT Perorangan ini seperti apa alurnya Pak Firdaus? Mungkin bisa dijabarkan lagi Pak Firdaus? Mulai dari Alurnya sih Ini sangat sederhana sekali loh Pak Sangat sederhana sekali Jadi Buka website Kita buka pendaftaran Pendaftaran untuk PT Perorangan Isi nama Gampang sekali kok Enggak ribet kayak Enggak ribet kayak PT biasa Enggak Sangat sekali Sangat tidak ribet gitu loh Oke Kalau untuk website pendaftarannya tadi bisa diulangi Pak Firdaus? Sistem Administrasi Hukum Hukum Ahu Oman Saya buka ya Selutar Oke Bisa Bisa dicek Dijet Ahu Oman Karena mungkin saat ini pendengar yang juga sedang mendengarkan ataupun sedang merintis usaha Tidak bisa menjadikan usahanya ke PT biasa karena memang baru merintis begitu ya Nah ini ingin menjadikan usahanya ke PT Perorangan Mungkin juga ingin tahu nih Pak Firdaus Kemana harus bendaftarkan www.ahu.go.id .ahu.go.id Ya Oke Baik Nah untuk masyarakat ataupun jenis usaha yang mungkin ingin menjadikan usahanya ke PT Perorangan ini Pak Firdaus Apakah ada ketentuan sudah berapa lama usaha tersebut berjalan Atau memang jika baru merintis usaha langsung dijadikan PT Perorangan ini apakah bisa Pak Firdaus? Bisa Sangat bisa Bisa Yang sudah berjalan bisa Yang baru baru bau jalan juga bisa Mbak Oke Meskipun belum ada balik modal begitu Pak Firdaus Belum Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sama seperti kita mau mendirikan PT PT biasa Kita belum punya Rekening koran Kita belum punya kantor Tapi kantor biasanya ada Kita belum punya karyawan Biasanya kan Untuk PT biasa itu Kita kan apalagi kita punya rekening koran kan Ya Rekening di bank Untuk Untuk Sama-sama Urunan uang Para pegang saham Nah Kalau PT biasa itu Bikin PT Di notaris Ajukan nama Lalu Di upload oleh notaris Ada beberapa proses yang ada di lakukan notaris Baru keluar SK Setelah keluar SK itu ada NIB Dari NIB itu Nanti baru kita Urus NBBP Lalu kita Apa namanya Kita Baru datang ke bank untuk buka rekening Oke Kalau PT biasa Kalau PT perawangan Enggak NBBP sudah ada pribadi kan Dari lagi NBBP pribadi ATP sudah ada Ajukan Masuk Daftar namanya Jenis usahanya Modalnya berapa Keluar SK Oke Sangat praktis dan gampang Gak ribet Gak ribet Oke baik Berarti tinggal masyarakat mengimplementasikan ya Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firdaus Ini memang Cukup mudah Dan tidak perlu rumit mendengar Hanya Melalui Gadget Anda Ataupun Telepon Anda Atau HP ya Bisa diakses Melalui Situs www.aho.go.id Dan bisa Anda daftarkan Jenis usaha Anda di sana Oke Pak Firdaus Karena sudah pukul 20 lebih 56 menit Tidak terasa Sudah kurang lebih 1 jam Kita berbicara dalam ruang hukum untuk hari ini Mungkin bisa disampaikan Himbawan Serta ajakan Ataupun closing statement Untuk Saat ini Pak Firdaus silahkan Makasih Mbak Foni Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Para pendengar RRI Padang Manfaatkan Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Untuk mendirikan PT Perorangan Manfaatkan Manfaatkan Demikian Mbak Foni Oke baik Terima kasih Pak Firdaus Sudah difasilitasi Dan Pendaftaran juga cukup mudah Nah Masyarakat tunggu apa lagi begitu ya Pak Firdaus Langsung saja daftarkan usaha Anda Menjadi PT Perorangan Terima kasih Pak Firdaus Sudah berbincang bersama saya malam hari ini Dalam ruang hukum Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat beraktifitas kembali Pak Firdaus Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu dia Mendengar perbincangan kita Dalam ruang hukum Untuk hari ini Bersama dengan Bapak Tri Firdaus Akbar Syah SHMH Selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Atau PP ini Yang mana malam hari ini Kita membahas tentang konsekuensi yuridis Terhadap pendirian perseorangan terbatas Atau PT Perorangan di Indonesia Jangan sampai tidak memanfaatkan Fasilitas yang sudah disediakan Perengar Dan sebelumnya Terima kasih untuk yang sudah bergabung Tadi ada Kak Leni di Agam Dan juga ada Bang Deddy Terima kasih Dan berikutnya Pukul 9 hingga pukul 11 Waktu Indonesia Barat malam ini Kita akan hadirkan Senandung malam Di ruang dengar Anda Jangan kemana-mana Tetap bersama Pro 1 Kanal Inspirasi Kanal Inspirasi Pro 1 RRI